Anak-anak muda sekarang itu Mudah sekali putus asa Ya karena Mereka belum termotifikasi Termotifikasi Termotivasi Dengan hal-hal Karena mungkin kebanyakan dari mereka adalah Bangun tidur langsung pegang HP Kalau zaman dulu kan belum ada HP Jadi otomatis Ya beda Beda banget Jadi saya tidak ada masalah Dengan generasi yang sekarang Cuman saya ingin mengingatkan Kalau kita ingin sukses Ya udah Kerja Sengsara dulu baru nikmat di depan Tapi kalau kalian ingin nikmat di depan Sengsara di belakang itu aja Kita sebagai orang tua itu lebih Lebih mengingatkan Tapi kalau orang tua-tua sekarang itu Bukan butuh motivasi ya Anak muda zaman sekarang itu butuh motivasi Agar mereka bergerak lebih Tapi kalau model-model kayak saya ini Sudah nggak butuh motivasi Motivasi berjilid-jilid Nggak ada gunanya Saya lebih berguna Kalau saya itu Memorong ditemploki duit Seket juta 500 juta Lebih termotivasi lagi ya Bener nggak sih? Seumur rumah Yang jenengan saya ini Kata-kata motivasi itu Sudah nggak Nggak ngeh di otak Saya akan bermotifikasi Bermotifikasi Bernotivasi Bermotivasi Bermotivasi Dengan cara kasih uang Jadi kalau saya itu Aduh kata-kata motivasi Itu aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jajal loh anakku Bagaimana caranya Untuk memberdayakan uang 500 juta Semangat saya itu Bener nggak sih? Alamat rumah Kamis di mana lho? Tunjuk alamat rumah. Barangnya mau pia ngelamar aku apa pia? Apa ngirim paketan? Orang jelas arah-ara ini. Benar nggak sih? Jadi kata-kata motivasi itu bagus. Tapi kita butuh kerjaan, butuh uang di era saya. Di jaman saya ya. Bukanlah, saya aja. Kalau di era saya, jaman saya mungkin nggak ya. Mau cerita apa kamu sayang? Yang lebuah lho, lebuah no. Jadi cerita-cerita motivasi itu boleh tapi lebih termotivasi dengan cara uang. Benar nggak sih? Sama kayak aku, mis. Brui duit baru semangat. Benar nggak? Wes kebal, mis penting duit. Betul. Apa yang ngeterno tonjokan dulu lho. Bahaya ngeterno tonjokan. Hah? Cocok, rek. Cocok. Mis, kilang Singapura harus tamatan SMK ya? Waduh, aku orang ngerti lho Singapura kui, mbak. Malam bu yuni malam juga. Jadi ya seperti itu ya. Kata-kata motivasi itu ya kadang-kadang masuk, kadang-kadang yora. Tapi kalau uang itu pasti masuknya. Betul nggak sih? Halo, Nduk. Tapi ya, Nduk, nggak bisa ketipu lagi. Tapi ya, Nduk kamu, Nduk. Tzu. Tapi ya, Nduk. Terima kasih.